Vaksinasi, PLN sendiri adalah pelayanan publik. Namun Pak Manager sendiri hari ini mengikuti pelayanan vaksinasi di Kampung Tanahwa ini, apa PLN sendiri di Fakfak belum pernah melaksanakan vaksinasi? Baik, kalau PLN, ULP, Fakfak sendiri, untuk sementara ini memang belum kita jadwalkan. Hanya saja kemarin memang sudah sempat akan kita jadwalkan untuk vaksinasi bersama di kantor ULP. Hanya saja dari pihak di sini, Hotel Hawaii menyampaikan bahwa di sini memang ada rencana jadwalkan vaksinasi. Oleh karena itu, dari tim K3L kami, Pak Muslihi, berkoordinasi diajak untuk bersama sekalian. Oh, sekalian di sini. Di sini, oleh karena itu ada beberapa rekan-rekan kami yang langsung melakukan vaksinasi hari ini. Sudah personil di PLN sendiri berapa banyak? Kurang lebih dari pegawai dengan tenaga lidaya itu kurang lebih hampir 0,80, Pak. 0,80. Apa semua sudah vaksinasi? Ada yang belum. Ada yang sudah melakukan vaksinasi dari beberapa minggu lalu, baik yang dilakukan dari Pemda dengan beberapa tempat di GOR maupun di Jalan Baru. Oh, itu. Jadi ikut program yang ada dari tim gugus pemerintah, ya? Betul. Tapi apa untuk PLN sendiri? Saya ulangkan, untuk PLN sendiri ada program vaksinasi? Iya, ada, Pak. Karena selaku pelayan publik, kan? Iya. Jadi itu sudah diwajibkan juga dari PLN, terutama dari PLN UP3 Sorong, di bawah wilayah Papua dan Bawang Barat. Itu sudah mewajibkan juga untuk WP-WP-nya, unit-unit-nya melakukan vaksinasi. Dan memang, iya, sudah dilakukan juga dari unit lain, dan itu tadi. Memang kami juga akan segera menjawabkan sendiri apabila hari ini masih banyak yang belum melakukan vaksinasi. Apakah nanti yang dijadwalkan itu apakah vaksinasi hanya khusus pegawai atau dengan keluarga? Kemungkinan pegawai dan keluarga. Jadi rencana keinggapan PLN melaksanakan vaksinasi? Nanti kita lihat sejauh ini sudah beberapa, masih banyak yang belum. Jika belum, masih banyak juga, berarti kemungkinan minggu depan akan disegerakan.